Iman salah satu kalian, sehingga aku Nabi menjadi orang yang paling dicintai daripada orang tua, anak, dan semua manusia. Berarti ketika seseorang bisa memprioritaskan Allah dan Rasul, pasti dia akan bisa menjumpai manisnya keiman. Di dalam Al-Quran disebutkan, Katakanlah Muhammad, jika kalian memang mencintai kepada Allah, maka kalian mengikutilah padaku. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti ketika kita mencintai Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita, memberikan mafiroh atau ampunan kepada kita. Kemudian yang kedua, Dan dia mencintai kepada seseorang. Dia tidak mencintai kecuali betul-betul niat karena Allah. Seseorang mencintai kepada saudaranya tidak didasari dengan dunia, tidak didasari dengan harta, akan tetapi betul-betul niat karena Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan, Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Dua orang laki-laki yang saling mencintai di dalam purusan Allah, betul-betul bisa niat karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berbisah karena Allah. Maka yang kedua ini, yaitu kita sebagai orang muslim, supaya betul-betul bisa mencintai saudara kita betul-betul tulus karena Allah. Bukan didasari karena harta atau didasari dengan yang lainnya. Kalau seseorang didasari dengan cinta atau senang kepada yang lain dengan harta, ketika harta itu hilang atau rusak, pasti dia akan meninggalkannya. Dan yang ketiga, Dan yang ketiga, Dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia. Setelah Allah memberikan hidayah kepada dia, Sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ketiga ini adalah ketika kita menjadi seorang muslim, maka semua apa yang pernah dikerjakan, yaitu berupa adat jahiliyah atau kejelekan-kejelekan, Supaya betul-betul kita tinggalkan, jangan sampai kita mengulang. Kesimpulan, dengan kita mencintai Allah dan utusannya, Maka Allah akan memberikan kepada kita cinta kepada saudara-saudara yang muslim, Dan kita akan benci terhadap kekufuran. Alhamdulillah, jazakumlah, khairah, semoga memberi manfaat dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!